Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dewi. Hari ini saya akan memasak ikan patin kukus. Bahan-bahan yang saya gunakan ini ya, ikan patin. Ini ikan patin, ini satu ekor ya. Ini satu ekor, kayaknya ini ukuran gede ya. Terus jamur, jamur yang gede. Oke, rawit, rawit hijau, ini 25 biji ya. Ini rasanya sedang ya, sedang kalau udah mateng. Tapi kalau misalnya kurangin pedas, nggak apa-apa, dikurangin aja. Atau nggak pakai cabai juga, nggak apa-apa, kalau nggak suka cabai. Bisa juga diganti dengan cabai yang lain ya, misalnya rawit merah, boleh. Nah, ini saya pakai jahe. Terus saya pakai tocong. Garam, garam dan penyedap ya. Udah, itu aja yang bahan-bahan yang saya pakai ya. Sekarang saya akan potong-potong bahan-bahannya. Sekarang saya akan potong-potong bahan-bahannya. Terus saya akan potong-potong bahan-bahannya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini rawitnya sudah dipotong sekarang aku akan potong jahenya terima kasih 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 disusun ya saya akan susun untuk untuk mengukusnya ya jadi saya taruh dulu ikannya ikannya saya selang-seling ya disitu saya kasih jamurnya saya kasih jahe separuh dulu cabainya kemudian ini taruh lagi ikannya ikannya gede ya ini sebenarnya satu ekor ya tapi patinya ikan gede nih nah ini satu ekor ini terus taruh lagi loh cabainya lagi jahe nya oke ya meresap nantinya ya dan kita kasih garam kasih garam ya secukupnya aja ya dikira-kira ya nantikan bisa dikoreksi rasa kemudian saya kasih penyedapnya saya kasih penyedapnya ya di sini saya pakai kaldu jamur ya habis itu saya akan pakai tauco tauco kira-kira 2-3 sendok aja ya saya pakai 3 sendok aja kalau sudah baru kita tuang air ya air bersih oke teman-teman ini ya aku udah tuang airnya nah sekarang kita akan kukus ini udah siap untuk di kukus oke oke teman-teman sekarang kita akan kukus ya ini saya udah siapkan kukusannya nah ini udah mendidih ya udah berasap ini baru kita taruh di dalam kukusan oke teman-teman kita akan kukus selama 30 menit ya dengan api sedang oke kita akan tunggu sampai 30 menit nah halo teman-teman setelah 30 menit kita angkat ya kita sudah angkat ininya ikan patinnya jadi ini hasilnya oke teman-teman kalau suka dengan video saya silahkan di like subscribe dan share juga ke teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya oke terima kasih sudah ditonton bye 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 bye